Taman ku, taman kanak-kanak paling oke Taman ku, taman kanak-kanak paling asyik Taman ku, taman kanak-kanak paling indah tempat kita bermain Ada ayunan, ada jumpitan, putar-putaran dan suncuran Lari-larian, kejar-kejaran, semua gembira dan semua tertawa Anak-anak senang, ibu guru senang, mama papa juga ikut senang Anak-anak senang, ibu guru senang, kakek nenek juga ikut senang Pagi ku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di punda Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku Menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta Tanpamu, apa jadinya aku Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal Guruku terima kasihku Ngatanya diriku, kadang buatku marah Namun segala maaf kau berikan Guruku tersayang, guru tercinta Tanpamu, apa jadinya aku Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal Guruku terima kasihku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar bunda dan ayah dan teman-teman semua hari ini Semoga keadaan ayah dan bunda semua dalam keadaan sehat Dan masih semangat ya untuk menemani putra-putrinya dalam pembelajaran online Teman-teman sebelum memulai pembelajaran hari ini Jangan lupa untuk berdoa ya Mari teman-teman sebelum belajar Kita membaca doa sebelum belajar Doa belajar Robbizidani ilmahu wa resupani fahman Ya Allah, tambahkanlah ilmuku Dan pertinggilah kecerdasanku Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua hari ini Semoga teman-teman sehat dan masih semangat belajar di rumah ya teman-teman Hari ini Bu Ayu akan menjelaskan tata-tata tip yang ada di sekolah Nah teman-teman tau tidak tata-tata tip sekolah itu apa? Tata-tata tip sekolah itu ialah aturan yang harus dipatuhi oleh setiap siswa yang ada di sekolah Nah di TKB Tula ini ada tata-tata tip yang harus dipatuhi teman-teman Seperti masuk tepat waktu sesuai dengan aturan yang sudah dibuat dari sekolah Misalnya masuk jam 7.30 Nah teman-teman harus datang sebelum jam 7.30 Untuk waktu istirahatnya teman-teman itu ada waktu jam 10.30 Dan waktu pulangnya itu jam 11.30 untuk TKB Untuk TKA dan PAUD itu mengikuti aturan yang sudah ada di sekolah Aturannya kedua ialah teman-teman jangan lupa memberi salam kepada guru Misalnya seperti ini ya teman-teman Mengatuhkan memberi salam Assalamualaikum Yang ketiga ialah meletakkan sepatu di rak sepatu Dan meletakkan tas di tempatnya Teman-teman jangan menaruh tas di sembarang tempat ya teman-teman Nanti akan beratakan Aturan yang keempat ialah teman-teman memakai seragam Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah Misalkan hari Senin teman-teman memakai baju merah bergaris Hari Selasa memakai baju batik hijau Hari Rabu memakai baju olahraga Dan hari Kamis memakai baju bebas Sedangkan hari Jumat itu teman-teman memakai baju berwarna putih Teman-teman juga jangan lupa memakai kos kaki ya teman-teman Dan aturan selanjutnya Selama belajar teman-teman harus mengikuti arahan dari buku guru Misalnya teman-teman tidak boleh jalan-jalan Bercanda, menjahili teman Dan juga mengganggu teman yang sedang belajar Nah untuk teman-teman Waktu untuk bercanda dan bermain itu ada waktunya Ketika waktu istirahat sebelum makan siang Dan teman-teman membawa bekal harus membawa makanan yang bergisi Tidak seperti ciki, permen, dan makanan yang tidak sehat ya teman-teman Dan tidak membawa mainan ke sekolah yang bisa mengganggu konsentrasi teman-teman belajar Jangan lupa ya teman-teman Setelah makan dan bermain teman-teman merapikan tempat makan Dan mainannya pada tempatnya Nah itu tetap-tetap yang ada di tekab ite baikulah ini Teman-teman harus ingat ya Cukup sekian dari bu Ayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Semoga temukan semua dalam keadaan sekarang ya Hari ini bulia akan memulaskan tugas hari ini Nah sini bulia udah gampar Ini gambar apa ya teman-teman? Ini adalah gambar pensil Nah teman-teman tau gak pensil itu alat-alat itu apa? Pencil itu alat-alat untuk sekolah Ada juga seperti tas, sepatu Dan ini ada pencil dan juga dungkul Untuk tugas TKB dan TKA Yaitu menempelkan pajel origami Dan untuk tugas paut yaitu mewarnani Nah sini bulia akan mencontohkan ya Pertama untuk menempelkan pajel Disini buburu sudah ada origami yang sudah dibentuk Nah teman-teman tinggal menempelkan saja Teman-teman tau gak ini warna apa? Ya ini warna oren Nah warna oren di kotak yang pertama Ditempelkan seperti ini Nah teman-teman kasih lemnya Nah teman-teman tempelnya sesuai dengan kotak ya Atau garis yang jadi gambar Lalu sekarang warna hijau Yang kedua kotak yang penuh-penuh Lalu yang warna merah kotak yang ketidak Sudah jadi seperti ini Teman-teman tinggal warnai ujungnya Nah alhamdulillah sudah jadi seperti ini ya teman-teman Silahkan teman-teman dikasih nama, tanggal, dan kelas Nah ini untuk paus Bukan diwarnai sesuai Diwarnainya terserah warna kesukaan teman-teman Nah disini bulea akan mencetokkan Kita mau bulea mau warna pink Nah alhamdulillah sudah selesai teman-teman Seperti ini Sekian membelajari hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah teman-teman mudah-mudahan semuanya baik ya Bertemu lagi dengan Bu Eli Dan tidak lupa teman-teman sebelum belajar kita harus berdoa dulu ya Teman-teman disini Bu Eli akan menjelaskan tentang pembelajaran Dengan tema lingkunganku dan subtema sekolahku Nah disini Bu Eli akan mencetokkan Menulis huruf D Untuk yang ini bukunya untuk paut ya Nah disini ada huruf D Ada gambarnya domba Huruf D Domba Domba diawali dengan huruf D Nah cara menulisnya teman-teman Perhatikan ya Memulai dengan menebalkan dulu hurufnya ya Kita mulai menarik lengkung dari kanan Atas ke bawah Langsung Ditarik lagi garis lurus ke bawah Nah Sampai selesai ya teman-teman Nah terus yang bawahnya kita contoh ya teman-teman Hurufnya Nah ini untuk Kelas paut ya Nah sudah selesai Tinggal teman-teman mewarnai huruf D Dan juga gambar domba Dombanya diwarnai Dengan warna kesukaan teman-teman sendiri ya Nah selamat belajar untuk kelas paut Nah sekarang Bu Eli akan mencetokkan Menulis huruf D Untuk kelas TKA Nah untuk kelas TKA disini ada gambar durian Nah durian diawali dengan huruf D Durian Ya Mari kita bersama-sama mengerjakan Kita mulai membuat lengkung dari atas ke bawah Dan menarik garis dari atas ke bawah Tarik lengkung Terus tarik garis lurus Nah kalau sudah ditebalkan titik-titiknya Kita membuat Atau menulis huruf D Ingat membuat lengkung dulu dari atas Terus ditarik garis ke bawah ya Nah menulis huruf D nya sudah selesai Tidak lupa teman-teman memberi warna Di gambar duriannya dan di huruf D nya Silahkan mengerjakan teman-teman kelas TKA Selamat mengerjakan Nah sekarang tugas untuk kelas TKB Kelas TKB disini akan menulis huruf D-A D-D-D-D-D-D-Th-Th-Thest Sekali lagi D-D-D-I-Th-Th-Th And then Nah caranya teman-teman Kita menulisnya ya di lengkap 2 Garisnya disini ada garis 1-2 Nah kita menulis di yang ketiganya Turuk D A Da D E D D I Di D O Do D U Du Terus sampai ke bawah ya teman-teman Nah sudah teman-teman seperti ini ya Menulisnya lurus dari atas ke bawah tidak boleh bengkok ya Nah sudah untuk kelas TKB selamat mengerjakan Sekian dari Bu Eli pembelajaran hari ini Sampai jumpa pembelajaran yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda dan ayah video ini kami buat untuk mendampingi putra-putrinya belajar di rumah ya Semoga pembelajaran hari ini bernafaat untuk bunda dan ayah dan teman-teman semua Teman-teman sesudah belajar jangan lupa teman-teman mengucapkan hamdalah dan membaca doa sesudah belajar Membaca surat Al-Azhar Arundu billahi ila shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman dan beramalan soleh Nasihat menasehati supaya mentah hati kebenaran Dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran Maha benar Allah dengan segala firmanya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!